Halo sahabat jago preventif, kembali lagi nih dengan jago belajar. Nah podcast hari ini kita mau belajar melawan covid-19 dari Jepang. Faktanya 83% masyarakat Jepang patuh terhadap imbuan pemerintahnya loh. Biar gak terlalu lama, yuk kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat seluruh saudaraku setanah air dimanapun kalian berada. Saya Ruslan La'ane, biasa dipanggil Ruslan. Saya rupakan alumni FKM Unhas, Peminatan Kesehatan Lingkungan Angkatan 97. Saat ini saya sedang berada di kota Matsuyama, Ehimei Perfecture, Jepang. Dalam rangka melanjutkan studi pada program doktoral di bidang molecular ecology and health dengan fokus kajian pada mosquito-borne disease. Program ini berada di bawah Departemen of Civil and Environmental Engineering Faculty of Engineering, Ehimei University, Jepang. Saya ingin berbagi sedikit terkait dengan situasi dan kondisi pandemik saat ini di mana seluruh negara-negara di dunia menghadapi situasi yang sama yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat dan berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik di negara-negara yang terjangkit, termasuk di Jepang tempat saat ini berada. Sekedar informasi bahwa Jepang merupakan negara kedua setelah Thailand yang melaporkan adanya kasus terkonfirmasi COVID-19 di luar China. Sejak kasus pertama di Jepang terkonfirmasi tanggal 16 Januari 2020 yang lalu sampai dengan hari ini, 16 April 2020, tepat 3 bulan sejak konfirmasi. Kasus pertama, total jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 8.621 kasus dari 94.236 yang dilakukan tes PCR. Dari jumlah yang positif tersebut, total yang meninggal sebanyak 178 kasus dan yang dinyatakan sebuah sebanyak 901 kasus. Pemerintah Jepang telah melakukan antisipasi sejak kini terhadap potensi penyebaran kasus di wilayah Jepang jauh sebelum WHO menetapkan secara resmi bahwa COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi global tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Beberapa kebijakan tersebut, antara lain pada tanggal 3 Februari 2020, Jepang telah melarang perjalanan dari dan menuju ke Wuhan, China. Disusul kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, larangan perjalanan dan menuju ke Zhejiang, China. Dua provinsi ini merupakan daerah epicentrum penyebaran kasus COVID-19 pertama di China. Selanjutnya, di akhir Februari tanggal 27 Februari 2020, pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk meliburkan sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA di seluruh Jepang. Yang kemudian ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2020. Di antaranya, acara yang melibatkan orang banyak agar ditunda, dikecilkan skalanya, atau dibatalkan. Yang kedua, menghindari berkumpul di tempat dengan sirkulasi udara yang buruk, atau di tempat keramaian yang berpotensi kontak fisik secara langsung. Dan semua sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA diminta untuk meliburkan kegiatan belajar-mengajar mulai 2 Maret 2020 hingga memasuki liburan mesin semi, di mana bulan Maret ini adalah bulan terakhir dalam tahun ajaran, masa kelulusan, kenaikan kelas, dan wisudah di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, beberapa kebijakan lain yang menyusul, antara lain, memperlakukan, meminta untuk, agar pusat-pusat perbelanjaan, merubah atau mengurangi waktu operasional, termasuk jumlah hari dan jam buka, atau jam beroperasional, disusul per 10 Maret, tepat satu hari sebelum pandemik dinyatakan secara resmi, pemerintah Jepang telah mengeluarkan aturan yang melarang penjualan masker dengan harga di atas harga standar, dan memperlakukan denda 1 juta yen, atau setara dengan 130 juta rupiah, dengan kurs 1 yen sama dengan 130 rupiah, jadi denda 1 juta yen atau sekitar 130 juta rupiah ini akan dikenakan bagi distributor yang kedapatan menjual masker di atas harga standar, yang berlaku per 15 Maret 2020, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2020, pemerintah Jepang melakukan press release terkait dengan aturan kemigrasian Jepang, yang menyatakan seluruh pendatang yang memasuki wilayah Jepang yang mempunyai riwayat perjalanan dari Mesir, Iran, dan seluruh negara Eropa wajib melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari dan tidak boleh menggunakan transportasi umum, disusul kemudian larangan atau imbawan untuk karantina mandiri ini bagi pengunjung yang mempunyai riwayat perjalanan dari Amerika terhitung pada tanggal 23 Maret 2020 selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020 yang merupakan acara wisuda di hampir seluruh universitas yang ada di Jepang ditiadakan dan per hari ini juga per hari bertanggal hari itu juga memperpanjang masa penutupan berbagai tempat-tempat pertunjukan seperti Tokyo Disney Resort Universal Studio hingga saat ini dan yang yang paling berat keputusan yang harus diambil adalah menunda pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 hingga satu tahun ke depan atau diundur ke tahun 2021 yang akan datang diakhir Maret bertanggal 25 Maret tepatnya 2020 Gubernur Tokyo mengeluarkan peringatan bagi warga agar bekerja dari rumah saja menyusul peningkatan jumlah kasus harian yang signifikan di Tokyo menyusul setelahnya empat kota lainnya yaitu di Shiba Kanagawa Saitama dan Yamanashi juga mengeluarkan himbawan yang sama dan per 1 April 2020 Jepang mengeluarkan larangan masuk bagi pengunjung yang berasal dari 73 negara termasuk Indonesia terhitung atau mulai efektif berlaku per tanggal 3 April 2020 terakhir yang merupakan keputusan paling terbaru yaitu Perdana Menteri Jepang mengumumkan status kedaruratan bagi 7 perfektur atau provinsi selama 1 bulan ke depan hingga Mei dan memberikan kewenangan kepada ketujuh pemerintah daerah setempat untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu atau penting terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 di negara di daerah masing-masing kalau kita lihat secara umum kebijakan pemerintah Jepang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan upaya dalam menekan transmisi dan untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi hal ini dijabarkan dalam 3 poin strategi dasar yang pertama deteksi dini dan respon cepat terhadap kluster-kluster kasus agar tidak berkembang menghasilkan kluster baru berikutnya yang kedua peningkatan perawatan intensif dan pengamanan sistem layanan medis untuk pasien yang sakit parah termasuk peralatan medis seperti ventilator ECMO dan lain-lain sebagainya yang ketiga rekayasa atau modifikasi pendekatan sosial untuk perubahan perilaku ke arah peningkatan kepatuhan warga meskipun demikian sampai saat ini pemerintah Jepang masih berupaya semaksimal mungkin untuk tidak sampai pada keputusan untuk melakukan lockdown sebagaimana negara-negara lain yang telah menerapkannya seperti China Italia dan Spanyol pembatasan sosial dan fisik baik bersekalas kecil maupun besar masih merupakan opsi yang dipilih disertai dengan tindakan-tindakan pencegahan yang terkukur diantaranya adalah pemerintah memaksimalkan upaya yang menjadi kewajibannya terutama terutama poin satu dan dua dari tiga poin strategi dasar yang saya pembaharkan sebelumnya terkait dengan kondisi masyarakat Jepang secara umum masyarakat Jepang percaya dengan kemampuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan krisis ini selain itu juga tingkat kepatuhan masyarakat yang menurut suatu survei memprediksi sekitar 83% masyarakat patuh terhadap himbawan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dalam menangani krisis ini agar tetap di rumah saja menghindari tempat yang memiliki sirkulasi udara yang buruk tempat keramaian dan tempat yang berpotensi untuk kontak secara fisik langsung hal ini menjadi justifikasi yang kuat bagi pemerintah atas pilihan kebijakan yang diterapkan saat ini khusus bagi warga negara Indonesia yang berada di Jepang saat ini baik itu pelajar maupun pekerja juga dihimbau untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya membantu pemerintah menangani penyebaran COVID-19 ini dengan mengikuti dan mematuhi anjuran serta protokol penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang himbawan tersebut terkait dengan tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan yang sepatutnya harus dilakukan sebagaimana warga negara Jepang lain pada umumnya pemerintah Jepang menerbitkan protokol penanganan COVID-19 yang dikirimkan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik serta menyediakan layanan call center dalam berbagai bahasa selain bahasa Jepang antara lain bahasa Inggris bahasa Cina dan bahasa Korea yang siap siaga dalam 24 jam di setiap wilayah masing-masing dalam protokol tersebut dijelaskan tentang alur pelaporan dan pengaduan siapa dan kemana dulu harus melapor jika mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 misalnya bagi yang berstatus sebagai pelajar diberikan informasi kontak dalam kondisi darurat atau emergency contact information baik itu di hari kerja maupun di luar hari kerja termasuk hari ribu lengkap dengan nomor kontak masing-masing dari sini kemudian akan diarahkan apa dan bagaimana tindakan selanjutnya yang perlu dan harus dilakukan oleh yang bersangkutan sekiranya demikian sekilas gambaran kondisi dan status serta langkah-langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan di negara Jepang tentunya langkah dan strategi yang dilakukan di Jepang ini belum tentu dapat sepenuhnya diterapkan di negara kita di Indonesia mengingat kondisi latar belakang sosial ekonomi dan terutama sistem pelayanan kesehatan yang berbeda antara kedua negara ini namun setidaknya ada beberapa pelajaran penting menurut saya yang dapat kita jadikan contoh yang baik dari apa yang dilakukan oleh negara Jepang dalam hal ini pemerintah dan masyarakatnya itu pertama adanya kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada pemerintahnya dan begitu pula sebaliknya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Jepang berupa kepatuhan atau obedience meskipun belum sampai 100% terhadap himbawan pemerintahnya tingkat kepatuhan masyarakat seperti ini menurut saya dapat tercapai oleh karena adanya budaya malu yang masih melekat pada kehidupan masyarakat Jepang apa yang saya maksudkan dengan budaya malu ini adalah bahwa masyarakat Jepang malu untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma dan tata aturan termasuk di dalamnya adalah himbawan pemerintah yang diakini tujuannya demi untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat itu sendiri terakhir buat rekan-rekan relawan saya ingin menyampaikan agar tetap semangat dan tetap memperhatikan aspek keselamatan dalam upaya turut serta berkontribusi nyata membantu pemerintah kita dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di negeri kita saya salut dan bangga pada rekan-rekan relawan yang lebih memilih untuk menghadirkan setitik cahaya ketimbang mengeluh dan mengutuk kegelapan ibu sendiri teruslah memberi edukasi dan pemahaman serta keyakinan kepada masyarakat kita bahwa kita sebagai manusia diberi kelebihan berupa akal pikiran oleh sang maha pencipta untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini maka dengan akal itu pula kita seharusnya juga bisa mengatasi dan mengendalikan situasi pandemi COVID-19 ini diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah segitu dulu podcast kita kali ini sampai berjumpa di podcast jago belajar selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati